Fokus kami tertuju pada Kejaksaan Agung yang menetapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Aksanol Kosasi sebagai tersangka korupsi pengadaan menara BTS 4G Kominfo. Aksanol langsung ditahan. Aksanol Kosasi diduga menerima uang 40 miliar rupiah. Direktur penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung menyebut uang 40 miliar rupiah itu diterima Aksanol dari Terdakwa Irwan Hermawan melalui Windi Purnama dan Sadikin Rusli di sebuah hotel di Jakarta pada Juli 2022 lalu. Namun Kejaksaan Agung masih mendalami aliran uang tersebut. Aksanol dijerat pasal dugaan gratifikasi. Sekitar tanggal 19 Juli 2002, sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat bertempat di Hotel Grand Hyatt. diduga Saudara Agu telah menerima jumlah uang sebesar kurang lebih 40 miliar dari Saudara IH melalui Saudara WP dan SR. Aksanol Kosasi adalah anggota tiga Badan Pemeriksa Keuangan. Di posisi ini Aksanol telah menjabat sejak Oktober 2017. Aksanol menjadi anggota BPK dalam tiga periode sejak 2014 lalu. Sebelum menjadi anggota BPK, Aksanol adalah anggota DPR. Ia pernah menjadi Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI dan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat. Aksanol juga merupakan Ketua Umum Garudata Ani Nusantara sejak 2008 hingga saat ini dan merupakan pemilik klub sepak bola Madura United. Sementara harta kekayaan Aksanol di laporan harta kekayaan penyelenggaran negara tercatat senilai 29,6 miliar rupiah. Sementara itu masih pada kasus yang sama saudara, jaksa penuntut umum menolak seluruh nota pembelaan para terdakwa kasus BTS 4G Komenkominfo. Jaksa melalui duplik, saya koreksi, jaksa melalui replik, menegaskan dan menguatkan tiga terdakwa yakni Jody Gerat Plate, Anang Ahmad Latif, dan Yohan Suryanto terbukti bersalah melakukan tindak pinanda korupsi dalam dugaan kasus menara BTS 4G Komenkominfo. Melalui replik, jaksa meyakini telah menyusun tuntutan berdasar pertimbangan yuridis dan penilaian objektif untuk menguraikan fakta hukum dari alat bukti yang sah. Walaupun dalam proses persidangan terkadang ada silang pendapat, akan tetapi tidak mengesampingkan tujuan hukum untuk bersama-sama membuktikan dan mencari kebenaran yang selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan bagi yang mulia majelis hakim secara yuridis, sehingga sampai pada keyakinan yang utuh sebagai satu kesatuan fakta hukum baik yang tertuang pada berkas berkara dan yang tertuang pada catatan sebagaimana hasil pemeriksaan di dalam persidangan. Lebih lanjut, setelah anggota BPK Aksanol Kosasi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung, akan kami tanyakan langsung kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumodana. Pak Ketut, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, pasti Pak. Terima kasih, sudah bergabung bersama kami. Tadi dalam keterangan persidangan disampaikan dirdik bahwa uang 40 miliar yang diberikan ke Aksanol itu berhubungan langsung dengan penanganan kasus ini. Apakah ini mempengaruhi proses audit BPK? Atau ada hal lain yang membuat 40 miliar itu diberikan kepada Aksanol, Pak? Jadi gini, Pak Asanol Kosasi ini atau AKI, kita sudah menetapkan 16 tersangka di perkara ini. Ini yang ke-16 ya. Dan hari ini yang ke-16. Dan beberapa kita tetapkan sebagai pasal 2, pasal 3, yang beberapa juga kita tetapkan sebagai pasal 2, pasal 3, dan yang menerima liran dana. Nah, yang kita dalami dari kasus AKI ini adalah terkait dengan penerimaan dana, terkait dengan hasil pemeriksaan BPK. Pada saat awal pemeriksaan ini kita lihat ada yang berbeda tentunya dengan hasil pemeriksaan kita di lapangan. Oke. Dan tujuan pemberian uang itu untuk apa, Pak? Nah, tujuan tadi bahwa hasil pemeriksaan kita penyidik-penyidik di lapangan bahwa terlihat ada yang hasil pemeriksaan yang tidak diketemukan kerugian negara seperti itu. Sementara setelah kami lakukan pengecikan, ternyata temukan adanya kerugian negara yang begitu signifikan. Apalagi setelah mengadang BPKP sangat terang-menderang ada kurian negara sampai 8 triliun seperti itu. Dari sini kita juga cocokkan dengan yang terungkap di persidangan ya sebagaimana terungkap perkaranya IHA ya ternyata yang bersangkutan diduga menerima uang sebesar 40 miliar seperti itu. Pak, apakah bukti kuatnya itu berdasarkan, maaf saya potong Pak Ketut, apakah bukti yang menguatkan itu berdasarkan dari keterangan dari terdakwa lain di persidangan atau ada bukti lain yang menguatkan posisi aknatul ini naik jadi tersangka, Pak? Kita dalam letakkan seseorang sebagai tersangka ya kita harus memegang tidak hanya alat bukti saksi tapi juga hal-hal yang lain yang terkait dengan kegiatan pada saat penyerahan apa yang efeknya terhadap suatu kasus ini kan mulai dari sana semua jadi nggak bisa kita tanpa 183 kuhab dua alat bukti yang cukup menentukan seseorang sebagai tersangka tentu kita juga punya alat bukti lain di luar dari para saksi yang terungkap di persidangan. ini kan total sudah ada 16 tersangka yang terjerat dalam kasus BTS Kominfo ini Pak ada kemungkinan bertambah lagi tersangka ini dan mungkinkah akan diusut lagi dari pihak-pihak BPK? begini, ini baru permulaannya ketika kita baru mengangkat kasus ini di pasar 2, pasar 3 juga sampai ke JGP menjadi tersangka karena ya teman-teman mendesak kita untuk mengungkap aliran dananya kemana saja ya ketika kita juga sampaikan pada saat ini ada aki yang menjadi tersangka teman-teman juga pasti juga menginginkan hal yang lain juga tentu seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya perkara yang kita dapatkan dari hasil satu proses penyelitian kita akan terus berpikir dan menyajikan kepada media dan kepada masyarakat agar perkara ini secara terang-menerang bisa kita sampaikan ke teman-teman di media dan masyarakat kalau hal lain juga yang dicermati begini Pak dalam sidang terdakwa Irwan Herwawan disebut ada pengantaran uang untuk 4 orang termasuk salah satunya kepada Dito Aryatojo Menteri Pemudanan Loraga, apakah Menpora bakal didalami lagi keterangannya nanti oleh Jampitus Pak? saya tidak mau berandai-andai ya memang semua yang terungkap di persedangan ketika ada kecukupan anak budi saya disampaikan tadi ya 183 pegangan kita di KUAP tentu siapapun itu kita akan lakukan pengurusan kembali saya tidak berandai-andai tentu dari penyidik sudah akan mengajang-ajang itu ketika kita sudah memiliki anak budi yang cukup kita tunggu aja perkembangannya dan itu masih sedang kita dalami semua dalam proses penyidikan dan penyidikan pada hari ini saya sampaikan 8 tersangka masih sedang kita lakukan suatu proses penyidikan dan selebihnya sudah proses kepersidangan nanti kita lihat perkembangannya di sidang kadang-kadang di penyidikan kita tidak dapat jangan ada kejutan-kejutan lain seperti kita dapatkan pada hari ini Baik, Pak Ketut Sumudana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung terima kasih sudah berbicara bersama Kompas TV kali ini Selamat sore Pak Terima kasih sudah menonton!